Brought to you by Smart Friend, Live Smart. Sebelum penampilan saya, ini masih belum begini. Saya memang udah modal, jadi kalau saya ngomong lucu nggak lucu ketawa aja nanti ya. Saya baru saja kembali dari Korea. Pertukaran mahasiswa. Loh kok ketawa? S2? S2? Ini tampang kalian mah, S1 aja pilek. S2 nih. Indonesia kirim saya ke Korea. Korea kirim ginseng. Boleh ketawa, emang penampilan nih. Saya bilang ya, don't judge a book by its cover. Jangan pernah nilai buku itu dari sampulnya. Kalau sampulnya jelek, dalemnya belum tentu bagus. Coba aja dites ya. Tapi saya banyak sekali dapat pelajaran dari Korea. Saya itu memperdalam ilmu politik. Di sana saya bisa melihat ternyata kebiasaan tiap kecil, waktu kita kecil itu menentukan profesi saat kita dewasa. Contoh ya misalnya. Kalau kecil dia suka ngintip. Dengar cebar jebur, langsung ngintip. Itu gedenya kameramen. Ini profesi, kameramen ini profesi yang saya kagumi loh. Dia kerja pakai mata satu gajinya gede, apalagi mata dua. Terus kebiasaan saat kecil rajin. Di lingkungan dia tinggal rajin. Misalnya, ada 17 Agustusan. Perlombaan olahraga. Wah dia repot tuh. Ngurusin pengenepan. Ngurusin fasilitas olahraganya. Kadang-kadang dapet komisi. Gedenya jadi bendara umum. Partai. Yang berkuasa. Di Korea tapi. Bukan disini. Kalau kecilnya, kebiasaan disuruh sama ibunya. Mandi. Iya ntar. Belajar. Iya ntar. Janji terus. Tapi bohong. Kadang-kadang nyolong. Gedenya jadi anggota DPR. DPR Korea lagi loh. DPR Korea loh. Ini saya dapetnya dari Korea loh. Tapi anggota DPR itu adalah satu-satunya profesi yang saya kagumi. Karena dia tidak pernah mau naik pangkat. Wakil direktur. Mau jadi direktur. Wakil presiden. Mau jadi presiden. Anggota DPR. Wakil rakyat. Naik jadi rakyat. Mana mau dia. Hilang 60 juta sebulan. Ada satu lagi yang saya baru tahu. Bahwa kebiasaan ini bisa menentukan juga saat kita dewasa. Kecilnya bulan Ramadhan nih. Kuasa seneng. Main sama temen-temennya. Main kembang api. Wah lari kesana kemari. Tapi giliran temennya main petasan. Dia pulang. Gedenya presiden tuh dia. Presiden Korea juga loh. Dan di Korea juga. Saya melihat kehidupan yang sangat rukun sekali. Di sana juga banyak etnisnya loh. Tapi rukun. Satu sama lainnya itu saling menghormati. Saya ingin di Indonesia juga kayak gitu. Isu non-pri sama pribumi itu udah gak ada. Etnis Cina misalnya. Itu jangan dianggap lagi sebagai non-pri. Udah kita anggap sebagai orang Indonesia. Etnis Cina itu sekarang udah ada yang jadi gubernur. Di Beijing. Kalau gak percaya Gih. Ke Beijing aja. Satu lagi yang saya diskusi dengan teman-teman di Korea. Iya karena saya ke Korea. Maksudnya Korea tahu saya di tunjungan. Perguruan tinggi. Yang paling kasihan deh loh. Menurut gue adalah UGM. Universitas Gajah Mada. Dia sudah mencalonkan guru besar politiknya. Untuk jadi presiden. Tapi gak dapet. Amin Rais. Itu dikarenakan pada saat itu. Budaya untuk jadi presiden katanya harus di belakangnya. Oh Soekarno, Soeharto. Loh kalau Amin Rais ditambahin oh. Amin Raiso. Sampai kapan juga dia gak bakal jadi presiden. Tapi diantara semua perguruan tinggi yang paling hebat itu UNPAD. Universitas Pajajaran. DU semester 2 jadi presiden. Megawati. Kalau lo mau jadi presiden. Kuliah di UNPAD. Tapi lo harus jadi anak presiden. Baru bisa. Dan di Korea juga. Saya mendapatkan ilmu untuk menilai cewek. Dari cara duduknya. Maaf ya. Mbak ini. Yang duduknya begini. Itu adalah tipe cewek protektif. Artinya melindungi propertinya. Dompetnya mungkin disitu ya. Ya jadi ntar diambil orang lagi. Lalu cewek yang mana ya. Di belakangnya tuh sedikit. Yang agak terbuka begini. Itu tipe cewek relatif. Reladiintif. Tapi masih malu-malu kayaknya. Jadi saya lihat di belakang ya. Di belakang ini mungkin karena faktor usia ya. Duduknya begini. Itu tipe cewek yang justru paling saya sukai. Itu tipe cewek nasionalis. Karena dia ingin menunjukkan. Disanalah tempat lahir beta. Dan saya senang sekali. Ini memang Metro TV oke banget lah. Ini tempat duduknya juga udah pas. Yang cantik-cantik di belakang. Yang ganteng-ganteng di depan. Yang jelek nyebar. Saya juga pernah di Korea juga ini. Bosen di Korea atau saya pindah aja nih? Pindah ya? Mau negara mana? Saya sering loh pertukaran pelajar loh. Mau negara mana? Mau negara mana? Di Australia. Saya lama di Melbourne. Ini mau di Australia. Ini mau di mana? Padang. Padang lah bukan di luar negeri. Nah ini orang Padang nih. Orang Padang itu kenapa dibilang pelit? Itu salah dia sendiri. Coba loh jalan. Ke Ben Hill. Disitu ada restoran Bundokanduang. Makan. Tetep ditagi loh. Padahal kandung loh. Apalagi Bundokangkat. Tapi orang Padang itu katanya nih. Orang Padang itu satu-satunya daerah yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Belanda lewat jalur terjun payung. Parasit. Karena dia takut. Rumah gadang. Terima kasih. Saya Abdul Harian.